Cahiduk tapi tertipu Bude Mongstar. Iya, dan Finn mulai melakukan agresif play-nya. Ngerusuk Raya Jungle, tapi Finn harus berhati-hati. Tiga member dari Boss Lajan akan langsung memborvardir. Finn mencoba untuk kabur flickernya, berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-comit sama One. Kita lihat R7 langsung mengganggu bergerakan RAKT. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share kasih tau. Karena 200 ribu like, kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek pakai boxer dan dipipi tusan lipstick. Ada evo, saya juga haraki. Aduh gak mau lihat, tapi dari dari tengah ternyata di sini mulai masuk ke darah depan. Bajan mencoba untuk menghentikan bergabung di lewat dan first place. Sudah didapatkan oleh Evos Legion. Yes, bener-bener. Dan kalian bisa nonton MPL baru sama Marsha, PCI dan juga Pudi. Bangun coba dibalikan keadaan video yang gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak. Bajan akan ke 2 poin keliaman keadaan Evos Legion. Dan 2 poin. Evos Legion strike 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari Evos Legion. Tiba-tiba dah berotasi di area tengah. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. One begitu nyaman. Dia udah gak dapetin 2 poin kill. Farmingannya pun sangat nyaman. Sangat-sangat cepat dari darah bawah. R7 pun hampir saja tersolo kill oleh Rack. Dengan rubinya Amovender sudah dikeluarkan. Dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir. Mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT mengganggu pergerakan dari Albert. Tapi liat tebet dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan. Walaupun bukan bayangan mantan. Bisa berdua dengan stack limanya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan liat Budemonstar. Kali ini Mia attack speednya. Cuang buangin. Cuma betulnya masa gak seperti halnya dahulu. Setelah di revamp. Mia banyak banget dipakai di Rangket. Dan sekarang di area atas. Ada pergerakan dari Vos Legion. 3 membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga Vos Legion. Gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka. Mengganggu farmingan dari core milik Vos Legion. Tapi Lemon kali ini bakal coba-coba. Seorang waktu udah tergigit. Kalian bakal coba mendapatkan satu stand. Tapi ternyata masih berhasil diselamat oleh seorang Reksi. Gak akan ada follow up. Tapi lebih memilih untuk Turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tadi lihat Turtle by Mandiri Camp. Dan langsung saja disamperin. Disambangi oleh Vos Legion. Langsung saja mau berperang di sini. Sudah meluangkan dari Falling Star Moon yang. Vendor Ice Track dia terlalu sakit. Vendragun dengan barang sendiri. Saurus tapi tetap di diamakan. Di sisi depan. Banyak dua yang sudah keluar. Reksi terbang akan coba dasar. Ada divan di sini. Warpun jaman mendapatkan restoran scene. Lihat damage-nya panjang selamat. Oh my God. Tuka sampai kejemurkan. Oh my God. Pertarungan yang begitu panjang. Tapi belum ada yang tumbang. Sama sekali. Ipus Legion menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu. Aral Qhazi belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming. Masih butuh item revitalize. Dari seorang Bajan menyelamatkan dirinya. Yes. Benar banget pun Demosa. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya. Tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry tuh saya harus diamankan. Lihat. Mia-nya udah mulai duduk. Pedersnya karena belaka. Tapi di arah depan. Udah mulai coba dapetin satu buah. Turin dari top lane Reksi masih berubah jadi burung. Burung yang masih bisa terbang. Ternyata gak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane. Kita beri mustah. Iya tapi tadi sangka Ipus Legion mereka bermain objektif gaming. Dan langsung ditelan. Dilepehin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. Tiga poin kill baru saja didapatkan oleh Ipus Legion. Ini baru menit empat. Tapi peperangannya dimana-mana. Dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa talih mulurnya. Maju mundurnya begitu epic. Mereka paling tahu kemampuan. Dan satu sama lain. Dan sayangnya kali ini error QZ. Mereka agak dibawa Ipus Legion. Dari segi Night World. Dari segi kill. Belum menghasilkan sama sekali. Karena mereka menunggu. Waktu yang tepat. Event Turin juga. Dan lihat kali ini. RS7 wakam coba diganggu. Rekatnya lebih memilih fokus untuk terhadap Turin dan Budhe Mongstar. Ingat. Budhe, Budhe, Budhe. Tiga poinnya diamankan oleh One. Bukan oleh yang lain. Wakam coba terkigit. Reaksinya. Tapi Turin terlebih dahulu. Rekatnya menunjukkan arah seorang lemon. Wakam coba dihajar. Bajan membeli ke Fenwayster karena belakang. Bajan mencoboh mengejar. Disampir mirip tetangga. Ternyata maknya marah. Dua yang terkena belum ada. Dan Bajan masih bisa selamat. Gak bakal dikommit sama R7. Karena Bajan udah ngelempar pin ini tetangga kali ini. Yes. Semua resursinya sudah dikeluarkan. Tapi Vos Legend. Mereka gak mau overcommit. Mereka ngerti banget. Korum mereka belum siap. Tapi ternyata lemon diiru bawa. Rekatnya mengeluarkan ambil pin ini dengan sangat baik. Tapi Wav3 ke dalam R7. Dan langsung mengejut Rek. Rek gak akan bisa bertahan. Dan Albert finally ngedapetin point kill untuk RRQ Housie. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu. Dia dapat satu point kill. Dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane. Dan R7 di arah bottom lane juga seperti yang akan coba untuk mendapatkan satu turret. Meskipun begitu. Evos Legend dapetin tartolnya by Mandiri tadi camnya. Langsung menuju ke arah objektif gaming. Tapi lagi dan lagi ya. Ada satu korban dari Evos Legend. Finn mencoba untuk kabur-kaburan teman-teman yang gak bisa untuk melakukan back up sama sekali. Finn masih bisa bertahan tapi saya tak bisa. Terlalu lama Albert dari belakang free hit banget. Bajan memakan demi terlalu besar. Ravetalize bisa menyelamatkan dirinya kah? Karena tinggal satu bar AC. Jompaikan liat di jilan. Di muka di lepen dan wan. Bagaimana coba di shutter tapi tidak masih ada scene. Masa pengen drago di depan saja. Dapetin level. Level tak kalian. Albert. Boya yang bertumbar. Dan R7 dua yang beraya ngeliat burungnya ketendang. Adu sakit R7 harus mundur. Iya purify menelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja. Sudah cukup puas untuk men-take down banyak sekali dari R&Q Hoosie. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlightnya. Tapi itu gak cukup. Dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan Evos Legend mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi pendragon sudah jadi kicil. Udah jadi dino kicil. Dia harus pulang. Dia harus mengamani stack-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak dia bakal bisa gampang dipikul. Tapi bajan di garis depan. Pokoknya ada penerbangan stack dari seorang Reci. Mengusir mundur. Membuat red buff dari seorang tim. R&Q Hoosie bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Anak ma dari Pondini. Mengamankan red buff. Dia benar-benar nge-lead game ini. Dari segi level, udah level 11. Sedangkan dari R&Q Hoosie baru level 9 dari Albertnya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi net worth. Kita bisa ngeliat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari R&Q Hoosie. Dia udah punya wind talker. Dia udah punya wind talker. Tapi kayak ini liat. Handless battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Handless battle menjadi 5.700. Berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, liat game Mia bakal bisa snowballing. Udah mereka juga punya semeralda. Mereka juga punya L7. Ini reaksinya kalau gak bisa jaga posisi. Satu kali tendangan ke burung reaksi. Itu pasti bakal bisa tumbang. Dan turtle camp by mandiri. Bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan R&Q Hoosie bakal diamanikan di demonstran. Ya, dia sendirian di area bottom lane. Langsung saja dihajar. Way of Dragon muncul ke arah R&Q Hoosie dalam bahaya. Dan semuanya langsung memborder. Dia terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah belakang. Lihat Albert-nya muda monster. Mau dikejar-kejar ke arah Wan. Karena reaksi dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu low. Semuanya sudah digunakan. Bligar digunakan tapi pinter sekali dari belakang. Mau kabur kemana karena Evo's Legend mengaul. Mengamuk. Dicakar-sakar digigit-gigit semua pemain dari Evo's Legend. Gila, Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati. Dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tubang. Agar dia tetap aman. Dia gak diamanin sama seorang Wan. Gila, Lemon. Itu pemikiran. Oh, TAS. Ini kita tribut tukornya. TAS, 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 TAS. Dan langsung saja. Blue Bob diamankan. Bajan banget cepat. Bajan banget diamankan. Bajan-bajan terlambat. Bajan TAS, TAS yang tumbang. Agar gak Bajan melakukan blunder untuk timnya. Dan tentunya kita lihat tadi tribut tukornya. TAS, 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 TAS. TAS. TAS, TAS. Tambahin satu saja. TAS. Ini TAS. Ayo kita TAS. Ayo kita TAS ya. Maaf. Kita TAS-TAS-TASan. Tapi yes, Evil Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap Turtle. Ketika kita baru muncul. Turtle gameplay mandiri. Eh, udah langsung dicolek sama pemain dari Evil. Wan, responnya cepat banget ke area Turtle. Gercep minta ampun. Objektif gak pernah mereka kelewatan. Turet pun bersih kali ini dari Evil Legend. Mereka gak nyisain satu pun di tier. Pertama tier kedua udah gak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat Araki jaris kali menggunakan Hilda. Tercatat Araki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak tiga kali. Dua kali OLG dan satu kali OLG. Dan jangan lupa 200 ribu lagi kita punya target. Dan punya hadiah untuk kalian semua. Para Araki Kingdom dan juga EVOS Family. Kita pecahkan. Buktikan ke seluruh dunia. Bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus plus. Seperti biasa. Yuk, idong. Apalagi ini match yang ditungguh-tunggu banget. El Classico penutupan dari regular season. Dan ternyata walaupun ini yang nge-vote EVOS Legion. Itu gak begitu banyak dibandingkan Araki Ho sih. Tapi EVOS Legion menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget. Baru 9 menit berjalan. Tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. Araki Ho sih. Mereka sabar juga. Menunggu timingnya tepat-tapik. Fin sudah terekspos dari EVOS Legion. Sudah mengerti posisi dari Fin. Dalam bayam. Mana teman-teman yang follow up dari Sin. Mulai ke arah belakang dengan Molly Star pun. Belum ada yang mau untuk berlakukan kembali Araki Ho sih. Memilih untuk kembali mereka gak siap. EVOS Legion damagenya begitu sakit. Sin pasti bisa selama lihat. Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan. Terlalu beresiko tinggi di guys depan. Tapi kita udah mencetuh. 7, 7 ribu lain. Sampai 200 ribu lain. Kita pecahkan. Buktikan kalian terkeceh, tersolid, terkeceh, tersolid. Oke ini dia. Dimana? Bicu alternatifnya. Iwan anak-anak dari Ponti dan juga akan melawan bayi alien. Budemongstar. Iya dari KD yang gak terlalu jauh. Dari Gold juga. Kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada Wan. Dia berfokus ke area farming, farming, farming. Kita tahu play sal dari Albert dan Wan. Sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Benar banget. Dan bahkan kita ngelihat dari Roger-nya. Dari awal dia udah ngerapetin 2 kill di awal. Ngebuat dia sekayanya luar biasa. Udah lah pankah net worth. Oke kali ini lihat. Papa Lord terhormat sudah melenggang di arah top lane. Budemongstar. Wan bakal coba untuk mengganggu. Rexy masih cukup menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang kumpah. Tapi Anwar rempada SD. Karab langkah pengusimu. Udah para pembedari RRQ. Lemon sekaratul mau. Sekali ini para pembedari AI. EVOS LEGEN mulai masuk. Wanana mani dari Polki. Ternyata kamu ternyata terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapat ini. Dari arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang kali ini. Wanana mani dari Polki. Dapetin 1 poin tambahan. Monster kill. Dasar kalian harus tumbang rempongstar. Dan 2 ini betul-betul hilang. EVOS LEGEN semakin terbuka jalannya. Untuk menyentuh base dari RRQ FOS. Permainan yang sangat rapi dari EVOS LEGEN. Mereka mengepus 3 lain dari RRQ. Sekarang RRQ kebingungan kelimpungan. Mau bagaimana cara mendefense untuk base-nya. Oh my God. Ini bencana RRQ OZ. Kehilangan poin yang pertama. EVOS LEGEN. Take that game. Dan roar. Mengamuk EVOS LEGEN. Mengamuk-ngamuk. Mencakar-cakar. Mencabik-cabik sang raja. Di game yang pertama. Kita bisa melihat gak ada celah yang dibuka oleh EVOS LEGEN. Untuk RRQ. Melakukan farming. Melakukan comeback. Itu gak ada sama sekali. Ini snowballing dari EVOS LEGEN. Dari awal mereka memenangkan mid lane-nya. Rotasi yang gak disangkau oleh RRQ. Mereka momentumnya gak ada sama sekali.